Kalau kondisi-kondisi jalan jagak sendiri, Pak Indra, setelah kals pembunuhan ini dua bulan berlalu, ada yang berbeda tidak di lokasi kejadian sendiri atau di sekitar TKP begitu? Ada. Jadi sekarang orang kalau agak malam sedikit saja sudah sepi. Sudah sepi dan sis kamling juga kita tingkatkan terus. Karena takutnya kan pembunuh ini masih berkeliaran. Kita tidak tahu pembunuhnya siapa. Makanya sis kamling saya tekankan kepada setiap RT. Ini adalah musibah bagi saya. Berarti kecolongan sistem sis kamling yang kecolongan. Di jalan jagak sendiri biasanya memang selalu ada ronda keliling begitu atau seperti apa Pak Indra selama ini? Ada selama ini. Karena kan apalagi musim COVID ya. masih PPK. Tapi mungkin pada waktu malam itu RT, di RT 18 itu nggak tahu ronanya sudah pulang. kemudian hanya satu kali ngontrol, nggak tahu gimana. Ya intinya kami sudah mengakui ini adalah kecolongan. Ini adalah musibah bagi kami. Di sekitar jalan jagak sendiri, untuk CCTV misalnya Pak Indra, ini ada beberapa CCTV yang aktif mungkin atau seperti apa yang mungkin? Ini kan juga bisa membantu kepolisian juga ya. Ya justru itu kalau CCTV SMA aja, yang di SMA itu nyala, ya sudah jelas pasti nggak bakal lama begini. Karena mati. Banyak CCTV yang mati. Ada pun yang CCTV yang jalan itu yang hidup tidak jelas. Artinya tidak langsung menyorot ke TKP atau menyorot ke alah jalan raya. Kalau lokasi sekolah sama TKP ini kira-kira berapa meter Pak Indra? Depanan. Oh depanan aja. Artinya harusnya kelihatan ya kalau CCTV yang jalan raya. Kalau CCTV SMA itu ya sudah, mungkin nggak lama begini. Dua hari juga ketangkep pasti. Karena ada bukti kuat. Iya, karena jelas. Jelas memang mengarah ke rumah. Ke jalan raya dan rumah juga kelihatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.